Legenda horror dari Jepang nih Jadi sebelum berangkat sekolah, cewek ini dipesenin sama ibunya Disuruh beli kue pas pulang buat ulang tahun ayahnya Dia pulang pergi selalu naik kereta nih Sesampainya di sekolah, gurunya ini duduk dia nyontek pas ujian Padahal sebenernya enggak Tapi ya dia jadinya dihukum nih barengan sama anak-anak yang beneran nyontek Dan temen-temennya ini emang suka jahat sama dia Cewek ini dilemparin pake lumpur Semua pada ngetawain dia Terus pas pulang, cewek ini terpaksa mampir ke toko kue dulu Karena udah dipesenin kan sama ibunya Gara-gara beli kue dulu, dia jadinya nyampe ke stasiun pas lagi penuh-penuhnya Orang-orang pada ngedorong dia karena kotor dan bau Sialnya dia kedorong pas lagi ada kereta yang lewat Tubuhnya kebelah jadi dua dan dia tewas di tempat Setelahnya, berita itu malah dijadiin bercandaan sama anak-anak tadi Dan biasa, mereka lagi nunggu kereta di stasiun Pas itu lagi sepi Tapi tiba-tiba mereka ngedenger suara teke-teke Dan cewek yang badannya tinggal setengah itu dateng Dia balas dendam dengan ngebelah badan mereka semua jadi dua